Pokoknya kamu jangan mendekati Lasmini. Dari mana ibu tahu saya mendekati Lasmini? Apa yang kamu perbuat di luaran, pasti sampai ke telinga ibu. Tapi ibu tidak pernah kemana-mana. Hampir seluruh waktu, ibu habiskan di rumah saja. Jadi seandainya kalau ibu tahu, pasti ada orang lain ke sini. Dan orang itu adalah Paloman. Sebab Lasmini sering datang ke desa itu. Itu tidak perlu dipermasalahkan. Siapa orang yang memberitahu ibu? Tapi persoalannya, ibu tidak suka dengan Lasmini. Tapi ibu belum pernah bertemu dengan dia. Dan ibu juga belum pernah berbicara langsung dengan dia. Dia perempuan bengis dan gemar membunuh. Pendekar memang harus begitu, ibu. Membasmi kejahatan yang merugikan masyarakat. Itu namanya bertindak seenaknya. Sama sekali tidak menghormati petugas keamanan kadipaten. Dia begitu lantaran diserang, ibu. Pendekar memang terlihat bengis dan kejam. Tapi sesungguhnya hati mereka sangat mulia, ibu. Mereka menumpas kejahatan, menegakkan keadilan. Karena itu, ibu tidak mau punya menantu perempuan seperti itu. Kau putra Adipati tidak pantas punya istri yang kasar dan bengis. Tidak betah di rumah, seorang istri harus bisa meladeni suami. Kau lihat ayahmu, dia tidak punya selir. Tidak seperti Adipati lain, istrinya banyak. Itu karena ibu tahu cara membahagiakan suami. Dengarnya, ibu ingin kau punya istri seperti ibu. Yang dapat membahagiakan kamu. Bukan mengacari kamu menjadi bengis dan kasar. Kamu mau jadi kepala pasukan kadipaten? Kenapa kau bertanya begitu? Ketangguhan pasukan kadipaten akan lebih meningkat kalau ada kamu. Dan yang lebih penting, kita akan selalu berdekatan. Kau calon Adipati? Tidak mungkin kalau kau tidak memiliki calon istri. Iya, aku memiliki calon istri. Tapi itu pilihan ibuku. Siapa namanya? Sarkati. Aku tidak mau menyakiti hati Sarkati. Tapi aku mencintai mu, Lasmini. Dan aku bangga punya calon istri seperti seorang pendekar. Hati-hati. Kita kedatangan tamu yang tidak diundang. Sepertinya keadaan sudah aman. Iya. Tapi kita harus tetap waspada. Lebih baik Gusti saya rawat di dalam. Dukun Santet, keluar kau! Terima kasih atas kirimanku. Aku sudah menerimanya. Dan kini aku kembalikan kepadamu. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan hal seperti ini? Jangan harap aku akan buka mulut. Lagipula, seharusnya kau bersyukur bisa menghindar dan Santetku. Jangan memaksaku untuk menumpas semua Dukun Santet di kandipatan ini. Perempuan tidak tahu diuntung. Masih bagus bisa hidup. Kau belum tahu siapa aku. Aku sudah tahu. Dukun Santet seperti mu membunuh orang hanya untuk uang. Tapi seberapa besar pun uang yang kau terima, kau tetap saja miskin. Karena perbuatanmu adalah perbuatan iblis yang jahat. Sesumbarmu boleh juga. Di gunung lau kau boleh berkacat pinggang. Tapi di sini, kau tidak ada apa-apanya. Hari ini kau harus mati. Dukun Santet sepertimu tidak pantas hidup. Cuma bikin kotor saja. Kamu pikir dirimu suci? Rupanya sudah waktunya pula aku membunuh para pelacur macam-macam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak akan mengatakannya. Cepat katakan! Baik. Dia menyuruhku. Kurang saja. Siapa dia? Sebaiknya kamu jangan menyentuh anakku sedikitpun. Isinya uang, seribu ringgit. Ambillah. Dan kamu cepat pergi dari sini. Dan jangan kembali lagi. Kanjeng putri mau membeli saya? Bukan membeli. Tapi untuk ongkos dan bekal hidup. Cukup untuk satu tahun lebih. Kalau begitu, kanjeng putri mau mengusir saya? Ya. Aku tidak mau anakku celaka. Dan yang paling utama lagi, aku tidak mau kau menggoda anakku lagi. Kisnawa. Terbalik. Bukan aku yang menggoda Kisnawa. Tapi Kisnawa yang menggodaku. Tidak mungkin. Kisnawa seorang bangsawan. Kamu orang rendah. Rakyat jelata. Dan kamu ingin menjadi kundik bangsawan. Aku tidak pernah berniat untuk menjadi seorang bangsawan. Aku seorang pendekar. Lebih mulia daripada seorang bangsawan. Mulia apa? Kamu seorang perempuan kasar. Pembunuh. Itu yang kau maksud, Mulia. Yang aku bunuh hanya penjahat. Yang bukan penjahat, aku lindungi. Kenapa kamu mendekati anak saya?